Intro Ya senang sekali untuk kembali bisa bersama-sama dengan cemaat Tuhan terkasih di tempat ini, dua malam ini ya, di tempat ini dipenuhi dengan anak-anak muda kita ya, di dalam acara AUG Conference dan saya ingin mengucapkan syukur, saya bangga dengan cemaat Tuhan di tempat ini, ini cemaat yang luar biasa kita men-support akan anak muda kita ya, AUG di tempat ini sehingga mereka bisa mengalami akan lawatan Tuhan yang begitu manis sepanjang dua malam di tempat ini ya, saya melihat api daripada roh kudus mengobarkan akan roh setiap mereka, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami akan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa dan terlebih daripada itu saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, begitu indah melalui setiap kehidupan Tuhan tempat ini, ya kita bersama-sama dari cemaat profesional muda maupun family, kita men-support mereka, saya lihat bagaimana cemaat Tuhan family profesional muda melayani sebagai asir, melayani di semua bidang melayanan untuk setiap anak muda kita, mereka bisa mengikuti acara AUG Conference dua malam dengan begitu indah ya, thank you, ya terus bangun atmosfera yang seperti ini, kehidupan seperti ini karena firman Tuhan berkata, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat urapannya mengalir ya, oke firman Tuhan pagi hari ini, saya akan lanjutkan tadi ibadah pertama saya menyampaikan tentang cejak iman di dalam keluarga, tetapi ibadah umum kedua ini saya akan melanjutkan dengan sebuah tema, jadilah bagian rencana Tuhan berapa banyak diantara kita, kita rindu menjadi bagian daripada rencana Tuhan hari-hari ini akat tangan kita, ya Allah puji Tuhan ya buka Alkitab kita, Esther pasal yang pertama Esther pasal yang pertama, judul perikobnya adalah Ratu Wasti, dibuang soalnya saya berdoa tidak ada satu orang pun terhilang dari kasih karunia Tuhan tidak ada satu orang pun diantara kita terbuang daripada rencana Tuhan tapi justru ketika kita dengarkan firman Tuhan, ketika kita mengizinkan roh kudus, rohnya berbicara kepada kita justru membawa setiap kita, ya untuk kita tinggal dan ada dalam rencana Tuhan menarik kita untuk kita terhisap di dalam gandak dan rencananya, katakan amin ya kita akan lihat dari pasal yang pertama ini dalam kitab Esther ayat yang pertama sampai yang ke-12 firman Tuhan berkata seperti ini pada zaman Ahaseverus, dialah Ahaseverus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Etiopia soalnya kitab Esther ini dibuka dengan sebuah pemberitaan pemberitaan yaitu seorang raja yang besar yang bernama Raja Ahaseverus dikatakan Raja ini merajai 127 daerah, 127 daerah dan 127 daerah ini mulai dari India sampai ke Etiopia, Afrika ini tidak main-main saudara ini kalau hari ini adalah negara super power kerajaan yang besar saudara nah, saudara ayat yang kedua berkata pada zaman itu ketika Raja Ahaseverus bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng susan dikatakan ayat yang ketiga pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh baginda percambuan bagi semua pembesar dan pegawainya tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Raja saudara, dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan daripada Ahaseverus Raja yang besar dikatakan diadakanlah oleh Raja, oleh baginda Raja perjamuan untuk menyatakan kemegahan daripada kerajaan ini untuk menyatakan kebetapa besar kemuliaan yang dipercayakan pada kerajaan ini saudara nah, ayat yang keempat dikatakan di samping itu baginda memamerkan kekayaannya kemuliaan kerajaannya dan keindahannya kebesarannya bersemara berhari-hari lamanya sampai 180 hari setelah kenapa hari-hari itu maka Raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi seluruh rakyat yang terdapat di dalam benteng susan daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan disitu tire-mire daripada kain lenan mori halus dan kain ungu tua yang terikat pada tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai puala marmar putih minuman di hidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman Raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi Raja ada pun aturan minum ialah tiada dengan paksa karena beginilah disyaratkan Raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang saudara beraturannya, hukumnya setiap orang itu bisa minum sepuasnya sesuai dengan keinginan tiap-tiap orang ayat yang ke-9 juga wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Aceferos pada hari yang ke-7 ketika Raja Riang gembira hatinya karena minum anggur bertitalah baginda kepada mehunam bista, harbona, bikta, abakta, setar, dan karkas yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Aceferos supaya mereka membawa wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap Raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya saudara, firmantuan ini berbicara kepada saya terus-menerus saudara, saudara hari-hari ini sama seperti kisah ini kita tahu bahwa perjanjian lama itu merupakan bayangan daripada perjanjian baru kalau dikatakan Raja yang besar Raja Aceferos dia sedang hendak menyatakan kemuliaannya bahkan dia membawa akan ratu wasti untuk diperlihatkan kepada semua rakyatnya akan kecantikannya saudara ini adalah zaman dimana Tuhan itu sudah bangkit dimana hari ini kita hidup itu adalah masa dimana Yesus itu dengan segala kemuliaannya dia sedang duduk di tahta kemuliaan di surga dia bukan laki pribadi yang lemah Yesus bukan laki pribadi yang bisa dihina bukan laki dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu bahkan lahir di palungan dan dia mati memberikan diri disalipkan dengan begitu tragis tapi hari-hari ini adalah dimana surga Allah itu sedang hendak menyatakan menunjukkan akan kemuliaan menyatakan akan kuasanya menyatakan akan kasihnya kebesarannya untuk setiap orang tahu bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala Raja dan Allah sedang hendak dan dia rindu memamerkan akan gerejanya dia sedang rindu dan hendak memamerkan akan memperlahinya itu setiap kita orang-orang percaya saudara setiap kita ini dipanggil untuk kita ini dipulihkan setiap kita itu dipanggil bukan hanya sekedar untuk dipulihkan tapi dia mendandani kita dia memperlengkapi kita bahkan cubah urapannya diberikan kepada setiap kita dia berikan akan roh kudusnya di dalam kehidupan setiap kita untuk memastikan setiap kita anda dan saya semakin hari sebagaimana tujuannya untuk dia menjadikan kita menjadi anaknya mempelainya yang siap untuk menyambut dia datang kedua kali tapi sebelum dia datang kedua kali dia hendak memamerkan kepada dunia ini akan mempelainya yaitu anda dan saya yang dia dandani sedemikian rupa bahkan roh yang dicemurui itu rohnya yang dia berikan dalam kehidupan kita untuk setiap kita tidak ada alasan satupun diantara kita untuk kita ini bisa menyatakan akan kemuliaannya kebesarannya kepada dunia ini katakan amin amin bukankah firman Tuhan sendiri yang berkata demikianlah hendaknya terangmu itu percaya di depan orang sadarkah kita bahwa hari ini anda dan saya hari ini dipanggil untuk terang kita itu percaya bukan hanya di depan beberapa orang tertentu tapi di depan semua orang untuk menandingi menyinari kegelapan dunia yang hari ini semakin pekat saudara iblis itu selalu bekerja dia akan selalu meniru Allah apa yang Allah kerjakan dan Allah sediakan bagi anak tua iblis itu selalu bekerja melalui media dan semuanya kalau saudara lihat itu tiruan palsu daripada yang asli kalau hari ini Allah hendak menyatakan memakai kerjanya akan umatnya mempelainya dia dandani untuk bersinar terang di depan semua orang saudara lihat hari ini tidak kebetulan iblis juga bergerak dengan kuasa kegelapannya sedemikian rupa dia goncang ke goncang gempa sekali terjadi puluhan ribu orang langsung kehilangan kesempatan masuk menjadi bagian rencana Tuhan dimulai ketika mendengar injil bahkan sekali tsunami itu mengempaskan dan terjadi di negara kita ratusan iblis orang meninggal tapi berapa banyak hari ini kita mempelai kristus gereja kita siap untuk kita yang menjadi terang kita siap masuk dan rencana Tuhan untuk kita dipulihkan didandani dan memperlihatkan kecantikan daripada rencana dan karya tangan Allah oleh pengorbanan di atas kayu salib kepada dunia itu menjadi pertanyaan buat setiap kita hari ini tempat ini saudara setiap kita ini dipanggil untuk kita ini dipercayai dalam hidup ini melalui hidup anda dan saya kemuliaan kebesaran Tuhan itu dinyatakan persiapkan diri anda dan saya hari-hari ini saudara sama sebagaimana hari ini kita siap mempersiapkan anak muda kita oke kita tapi Tuhan bukan hanya memakai oke tapi Tuhan memakai setiap generasi kalau besok sabtu anak kita ada Bible study tempat ini bagaimana dengan kita profesional muda dan family saudara ayat ke-12 ya lanjutkan ini tragis sekali tapi ratu pasti menolak untuk menghadap menurutita raja yang disampaikan oleh sidah-sidah itu sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya saudara dikatakan tetapi ratu pasti menolak ketika dia diminta untuk menghadap melalui titah raja untuk dia memperlihatkan kecantikan kepada semua orang kecantikan kita itu bukan kecantikan jasmani tapi kecantikan rohani kita hidup yang diperbarui roh yang baru dimana roh Allah itu tinggal dan memimpin di dalam kehidupan kita dikatakan tetapi ratu pasti menolak dan akibatnya sebagaimana judul berikutnya ratu pasti kehilangan segalanya ini sungguh amat ironis saudara mengapa karena bukankah justru seharusnya dialah yang paling menikmati daripada semua kekayaan bukankah seharusnya justru dialah yang paling menikmati semua kejayaan di tengah pesta yang sedang dibuat ACW Raja yang besar bukankah seharusnya gereja bukankah seharusnya kita anak Tuhan yang hari ini menikmati semua karya penembusan Yesus kemenangan Yesus kemuliaannya seharusnya bukankah kita tetapi yang terjadi justru di tengah pesta ratu pasti kehilangan semua haknya saya berdoa tidak ada satu orang pun anak Tuhan mempelai krisis tempat ini kita kehilangan hak kita kita kehilangan Tuhan justru di rumah Tuhan itu sesuatu yang ironis sama seperti si sulung ketika firman Tuhan berbicara tentang si sulung dan si bungsu yang hilang itu bukan hanya si bungsu si bungsu benar dia hilang dia meninggalkan rumah bapanya tapi sebenarnya dua anak ini sama-sama hilang si bungsu hilang dia pergi dari rumah tapi si sulung justru dia hilang di rumah bapanya ini ironis nah kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan ini dimana kita menjelaskan tiga hal yang menyebabkan ratu pasti kehilangan akan haknya dan ini mengajar setiap kita untuk kita menjadi mempelai krisis gereja yang menjadi bagian daripada rencana Tuhan amin ya saudara yang pertama kenapa ratu pasti kehilangan akan haknya karena dia menganggap remeh saudara saudara dari ini kita belajar jangan menganggap remeh setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita saudara keselamatan yang merupakan kasih karunia yang hari ini yang hari ini kita terima saudara yang membawa setiap kita sebagaimana firman berkata Yohannes 12 jikalau kita percaya pada krisis maka kita menerima kuasa untuk menjadi anak Allah kita menerima otoritas kita sebagai anak Tuhan saudara itu kita terima bukan karena siapa kita bukan karena kebaikan kita tapi semua karena kasih karunia itu kita terima dengan gratis tapi jangan karena itu kasih karunia Anda tidak mengusahakannya Anda menerima secara gratis bukan berarti itu murahan saudara itu mahal harganya tapi sampai di hidup Anda dan saya itu berbicara tentang kasih karunia tinggal Anda terima Tuhan berikan dengan tangan yang terlur tapi untuk itu bisa sampai dalam hidup kita itu mahal harganya semahal apa semahal ketika dia serahkan hidupnya di kayu salib kehidupan daripada seorang pribadi yang adalah raja di atas segala raja Allah yang menjadi manusia dan dia mati di kayu salib ku serahkan hidupku kepadamu Bapak saudara itu sangat mahal harganya ratu wasti menganggap remeh akan kemurahan yang dia peroleh dalam hidupnya saudara terbiasa dengan kondisi yang ada itu menyebabkan ratu wasti tidak menyadari bahwa semua yang ada di dalam hidupnya itu sangat sangat berharga seringkali sesuatu yang terbiasa dalam hidup kita membuat kita tidak pernah menyadari bahwa itu begitu berharga tidak semua orang boleh berkasih karunia itu sebabnya kenapa saya tadi berkatain kita mulai dengan taruh tanganmu di dadamu izinkan ucapan syukur untuk mengalir keluar dari hatimu belajar untuk setiap kita sebagai anak Tuhan kita ini bisa mengucap syukur mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu jangan sampai karena terbiasa dengan apa yang ada dalam hidupmu hari ini kita kehilangan kekuatan salah satu yang Tuhan berikan menjadi senjata kemenangan dalam kehidupan orang-orang percaya ucapan syukur karena ketika itu diambil dalam hidup diletakkan dalam kehidupan seseorang itu akan sangat-sangat berarti tapi sesuatu yang paling berarti dalam hidup kita hari ini adalah kasih karunia keselamatan itu mahal saudara hal yang sangat menyedihkan kalau kita dalam mempelai krisis yang seharusnya kita ini menikmatikan kasih kemurahan berkat daripada krisis itu justru kita kehilangan akan semuanya karena kita tidak sungguh-sungguh saudara hari-hari ini pilihan kita itu akan sangat-sangat menentukan apakah kita ada dan saya menjadi orang yang menikmati atau justru kita menjadi orang yang kehilangan skalanya dan itu akan terjadi pada saat kita merasa nyaman dan membuat kita tidak melakukan apa-apa ini area yang paling menenggelamkan dalam kehidupan begitu banyak orang Kristen kita tidak lakukan apa-apa kita merasa nyaman dengan hidup ini surah kitab kita itu mengingatkan kita jangan menjadi kantong anggur yang lama hari-hari ini sama seperti yang kita katakan ketentuannya adalah setiap orang bisa minum sesuai dengan yang diinginkannya hari ini surga itu sudah mencurahkan urapan yang tidak terbatas roh kudusnya sejak pinta kosta itu itu sudah dicurahkan bagi orang percaya bagi gereja dan aturannya adalah sesuai dengan yang engkau inginkan dan kita berkata jangan engkau menjadi kantong anggur yang lama karena ketika Tuhan memberikan anggur yang baru kita tidak siap anggur yang baru itu tidak pernah bisa ditampung oleh kantong anggur yang lama kantong itu akan koyak sudah firmantan berkata setiap pagi dia mencurahkan rahmatnya yang baru urapan yang baru yang menjadi persoalan hari ini kantong hidup kita hati kita itu kantong anggur yang lama atau yang baru pastikan setiap kali kita itu pastikan datang pada Tuhan minta untuk Tuhan itu memperbarui hidup kita pastikan kantong anggur kita hati kita itu siap untuk sebuah perkara demi perkara baru sebuah kepercayaan demi kepercayaan yang baru kehadiran daripada pribadi roh kudus itu senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita saudara kasih karunia itu merupakan pintu untuk masuk dalam rencana serta penyediaan Tuhan yang luar biasa dan ujungnya pasti kita akan mengalami sebuah peningkatan peningkatan dalam area apapun juga pemakaian Tuhan peningkatan dan kualitas kehidupan dan yang akan berdampak dalam sebuah peningkatan kualitas dalam apa karir pekerjaan studi tapi untuk kita masuk dalam peningkatan itu ada harga yang harus diletakkan kasih karunia itu Tuhan sudah kerjakan itu sebabnya kita harus lakukan jangan terjebak dalam sebuah area nyaman anda harus lakukan sesuatu bagian kita itu harus mengerti panggilan kita sebagai mempelai bersinar dan untuk bersinar mau tidak mau anda harus mengambil keputusan bangun hidupmu izinkan roh kudus bangun kehidupan kita katakan amin yang kedua apa yang membuat ratu wasti kehilangan akan haknya kita menjelaskan dalam ayat yang ke-9 membuat pesta sendiri surah ayat yang ke-9 berkata seperti ini juga wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja ahaseweros ini begitu tragis pada saat raja mengadakan pesta yang seharusnya ratu wasti ikut menikmati dan ada dalam pesta tersebut tapi Alkitab berkata tetapi ratu wasti justru membuat pesta sendiri saudara jangan sampai di akhir zaman ini ada banyak orang yang sibuk dengan dirinya sendiri dan kita menjadi kelompok golongan orang percaya yang seperti itu anda sibuk dengan dirimu sendiri anda sibuk membuat pesta sendiri di saat kerajaan Allah sedang membuat pesta untuk menyatakan akan kebesaran dan kemuliaannya saudara apakah engkau hari ini sibuk dengan dirimu engkau sibuk membuat kegerakan sendiri ataukah di saat Tuhan sehari ini sedang di saat Tuhan sedang mengadakan kegerakan tapi kita itu menangkap hati Tuhan kita mengerti dan kita ada di dalamnya kita menjadi bagian dari rencana Tuhan atau justru sebaliknya kita sedang disibukkan membangun kerajaan di dalam kehidupan kita kerajaan yang bukan kerajaan Allah saudara jadilah hari-hari ini mempelai krisis anak Tuhan gereja yang hari ini kita sibuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan komunitas kita keluarga kita kita menghadirkan kerajaan dimanapun hari ini Tuhan ingin kita hadirkan kalau AOG saudara melalui AOG conference mereka mengambil sebuah komitmen dan berdoa di hadapan Tuhan untuk mereka menghadirkan kerajaan Allah di sekolah-sekolah di universitas-universitas apa yang akan kau lakukan mulailah daripada keluarga kita mulailah dimana Tuhan tempatkan kita komunitas jadilah bagian dari rencana Tuhan ketika Ratu Wasti membuat pesta sendiri ketika Racesan membuat pesta maka ayat yang ke-15 berkata seperti ini apakah yang harus diperbuat oleh Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasewiros yang disampaikan oleh Sida-Sida dan akibatnya Ratu Wasti kehilangan panggilannya dia kehilangan segalanya karena dia tidak melakukan titah Raja kenapa dia tidak melakukan titah Raja karena dia tidak memiliki telinga yang peka untuk mendengar apa kata Raja kita tidak akan pernah bisa pekat tahu apakah hendak Raja di atas skala Raja kita tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari rencana Raja di atas skala Raja surga dalam kehidupan kita ketika kita tidak pernah bisa mendengar karena kita tidak memiliki telinga yang peka saudara belanja dengarkan apa kata Tuhan sehingga kita tidak menolak rencananya kita tidak menolak akan perintahnya bagaimana kita bisa peka saya 50 akhir yang keempat tadi pagi saya menekankan kepada jemaah Tuhan melalui satu keluarga kita belajar sebuah keluarga yang bernama Unique dimana ibunya bernama Louis dan keluarga ini bukan keluarga yang sempurna Unique Louis itu percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan firman Injil oleh Paulus saudara Unique itu adalah seorang perempuan Yahudi dia menikah dengan seorang perempuan seorang laki-laki Yunani dan mereka tinggal di Listra di sebuah komunitas satu tempat dimana kental sekali dengan penyembahan dewa-dewa Yunani saudara tapi sejak Unique dia dengar akan injil dia mengambil keputusan terima injil hari itu dia mengalami sebuah perubahan hidupnya dimulai dengan sebuah keputusan dia sungguh-sungguh dengan Tuhan dan dia bukan hanya membangun dirinya keluarga ini bukan keluarga yang sempurna suaminya bukan orang yang cinta Tuhan mengenal Tuhan tapi melalui sebuah keputusan unika sungguh-sungguh dan dia melak membangun sesuatu pengenalan akan Tuhan dan menghadirkan pribadi Tuhan di dalam keluarganya lahir muncullah seorang yang bernama anak muda bernama siapa Timotius yang menjadi anak rohani daripada Paulus yang meneruskan akan kerasulan daripada Paulus apa yang dilakukan oleh Unico Alkitab berkata bahwa Unico dan Louis dia mengajarkan dan menidik Timotius dengan Alkitab itu sebabnya yang saya tekankan salah satu bagian belajar dari keluarga ini di dalam ibadah tadi pagi sejak iman dalam keluarga itu menghadirkan memberikan Alkitab kepada keluarga karena ketika Alkitab diberikan kepada anak-anak maka anak-anak akan mulai belajar mengenal pribadi Tuhan ketika Anda berikan Alkitab hadirkan Alkitab firman di dalam keluarga Anda sedang menghadirkan sebuah kehidupan di dalam keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang mendengar akan apa yang sedang Tuhan katakan kau akan lihat keluargamu adalah keluarga yang mendengar apa yang Tuhan sedang sampaikan lihat firman Tuhan Yesaya 50 ayat yang keempat berkata seperti ini Tuhan Allah telah memberikan kepada kulidas orang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid soalnya ketika Tuhan yang berbicara tentang kategori seorang murid Tuhan itu berbicara dalam satu ayat ini yang menarik sekali untuk kita lihat dan kita kupas dua panca indera Tuhan berkata berbicara yang pertama tentang lidah lidah seorang murid yang kedua Tuhan berbicara tentang pendengaran seorang murid yaitu telinga saudara kenapa satu ayat ini dua panca indera ketika Tuhan berbicara tentang murid pendengaran kita itu akan berkaitan dengan lidah kita orang yang pendengarannya terganggu maka akan berdampak kepada apa perkataannya itu sebabnya orang yang sejak lahir dia tulip pasti dia akan bisu saudara orang yang mendengarkan suara Tuhan lidahnya akan dikontrol Tuhan itu sebabnya berkata Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru lidahnya akan dikontrol Tuhan perkataannya itu bukan perkataan yang begitu tajam ketika keluar lidahnya dari mulutnya itu menggores menggoy hati menimbulkan luka tidak seperti itu tapi dikatakan memberi semangat baru berapa banyak kita ingin perkataan yang seperti itu seperti ini itu ada di dalam komunitas kita keluarga kita maka keluarga kita akan menjadi tempat dimana mujizat kesembuhan itu terjadi bukan ke salah satu panggilan rencana Tuhan bagi sebuah keluarga selain keluarga itu menjadi tempat sukacita itu ditemukan didapatkan diperoleh yang kedua kesembuhan itu terjadi itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia selalu begitu banyak Yesus maka mujizat di dalam keluarga bahkan untuk dia menyatakan kemuliaannya mujizatnya yang kedua dia menyatakan kesembuhan di dalam keluarga tapi untuk keluarga itu menjadi tempat kesembuhan semangat itu didapatkan melalui setiap perkataan daripada anggota keluarga maka setiap individu anggota keluarga harus memiliki pek telinga terlebih dahulu yang peka akan perkataan Tuhan ketika orang bisa mendengarkan suara Tuhan lidahnya akan dikontrol Tuhan itu sebabnya tadi pagi saya bersaksi sejak kami menikah dan kami mengambil keputusan membangun sebuah pernikahan keluarga di dalam Tuhan dimulai ketika kami menikah kami selalu menjadi anak Tuhan yang belajar memiliki komitmen membaca firman Tuhan berdoa ketika anak kami lahir anak ini sudah mulai usia berapa tahun mulai belajar AB yang kami lakukan selalu kepada anak-anak kami berikan mereka Alkitab secara fisik sehingga mereka mulai ketika belajar baca mereka belajar baca Alkitab banyak orang berkata aku kok gak bisa dengar suara Tuhan aku kok gak kenal suara Tuhan bagaimana kita mau kenal suara Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab itu sebabnya Tuhan berbicara tentang dua pancah indera lidah dan pendengaran tidak pernah bisa dibisahkan saudara lidah setiap kita itu akan dipakai sebagai alat yang tajam bagi kerajaan Allah kalau kita ini peka mendengar suara Tuhan dan bahkan saudara Tuhan itu akan meletakkan kuasanya perkataannya sebagaimana firman Tuhan berkata supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru Anda mau terus memiliki komitmen untuk baca firman Tuhan amin saudara dengarkan suara Tuhan kalau kita tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan dalam hidup ini Anda mau dengar tuntunan siapa kalau Anda tidak pernah bisa dengar suara tuntunan Tuhan kita tidak akan pernah bisa masuk bagian dari rencana Tuhan mau tidak mau harus mulai dari firman saudara nah yang ketiga saudara kenapa Ratu Wasti kehilangan akan haknya ayat yang ke-17 menjelaskan karena dia tidak menjadi teladan ayat 17 berkata seperti ini karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang Ahaseweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya tetapi ia tidak mau data kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan dia tidak menjadi teladan dan kehilangan akan haknya soalnya tragis dimana ratu Wasti kehilangan semuanya karena dia tidak menjadi teladan yang baik tapi sebaliknya justru dia membawa dampak yang buruk serah sadarkah kita suka tidak suka hidup setiap kita itu akan menjadi membawa dampak mau tidak mau kita ini harus menjadi teladan karena hidup setiap anda dan saya kita itu akan mendatangkan dampak menghadirkan akibat bagi orang lain secara khusus bagi orang di sekitar kita saudara kenapa kita ini harus punya yang namanya perubahan hidup dimana kita berkata hasilkanlah buah pertobatan karena kita ini akan membawa sebuah dampak panggilan Tuhan karya Tuhan itu bukan hanya sekedar kita yang mengalami pemulihan tapi anda harus bertumbuh berbuah semakin hari semakin serupa dengan Kristus ketika ada perubahan hidup maka disitulah kita ini sanggup kita ini punya kapasitas kemampuan untuk kita ini menjadi teladan yang sebelumnya mungkin dampak kita itu dampak yang negatif tapi karena perubahan kehidupan dimana roh kudus ya kita beri ruang untuk pekarya dalam kehidupan kita Kristus semakin nyata ya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus karena panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sampai nanti Yesus datang kedua kali atau kita dipanggil rupa Kristus itu semakin nyata dalam hidup kita kita semakin serupa dengan Kristus dalam hal apa tentunya dalam karakter Kristus kasih penguasaan diri ya buah roh itu saudara nah terlebih kalau hari ini kita sadar saudara anda dan saya dipercaya dengan sebuah kapasitas yang besar maka ruang dampak kita itu semakin lebih besar saudara ya mulai aja ketika kita mulai dari keluarga sebagai orang tua sebagai pemimpin nah saudara teladan kehidupan itu bukan hanya soal keberhasilan banyak orang berpikir ya kok begitu berat aku gak mungkin untuk menjadi teladan menjadi dampak itu tuntutannya panggilannya untuk orang-orang tertentu saja saudara kita memiliki sebuah keteladanan kehidupan itu bukan hanya secara khusus dalam area ketika kita sukses berhasil tapi bahkan ketika engkau gagal sekalipun engkau itu tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain kuncinya adalah kita ini memiliki sebuah reaksi respon yang tepat ketika Anda mau bangkit Anda orang yang mau terus dibentuk oleh Tuhan engkau memiliki sebuah kerinduan aku ingin terus menjadi berkat Anda Anda itu bisa menjadi teladan menginspirasi orang lain bahkan ketika engkau gagal sekalipun terlebih engkau berhasil kenapa karena orang-orang yang akan Anda inspirasi orang-orang yang di sekitar Anda itu membutuhkan yang membutuhkan keteladanan Anda mereka bukan orang-orang yang sempurna mereka orang-orang yang sama seperti kita sehingga kalau yang menjadi teladan bagi mereka adalah orang yang sempurna hanya pada satu titik area itu kesuksesan mereka berkata itu kan kamu aku tidak mungkin orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa bangkit dalam hidupnya melalui kesaksian keteladanan orang lain jadi jangan kecil hati dengan kelemahanmu bahkan kegagalanmu hari ini sekalipun tapi kuncinya aku mau jadi bagian rencana Tuhan aku hari ini gagal Tuhan ampun bentuk aku aku tidak mau lama-lama berkubang tinggal di dalam kelemahan ini aku mau bangkit tuntun aku kita ngambil keputusan kalau perlu tinggalkan komunitasmu yang membelenggu anda keluar aku mau cari komunitas baru aku jatuh berarti aku butuh kekuatan baru aku mau bangun hidup semakin kuat aku mau nempel dengan seseorang jangan tunggu untuk orang menghampiri anda dan mendoakan melayani anda itu pasti Tuhan akan pertemukan kita dengan koneksi ilahi orang-orang seperti itu karena gereja tubuh Kristus fungsinya untuk itu tapi kalau anda ingin menjadi teladan inspirasi bangkit nempel dengan orang yang dimana anda tahu orang itu orang yang imannya lebih daripada anda anda akan terinspirasi anda akan tertular amin kita harus sama-sama belajar saudara saudara orang dapat melupakan 90% yang dikatakan pemimpin tetapi ia tidak akan pernah melupakan bagaimana kehidupan pemimpin itulah teladan keteladanan tidak perlu untuk kita banyak berbicara artinya apa keteladanan itu bukan berbicara tentang pengetahuan tapi sebuah keputusan hidup benar itu didasari sebuah pengertian pengetahuan tapi bukan kealah itu sumber daripada segala hikmat sehingga apapun hari ini statusmu ya setiap kita hari ini anda bisa menjadi teladan saya berdoa saudara untuk setiap kita ini bangkit memiliki keberanian di dalam hidup ini untuk kita menjadi bagian dan rencana Tuhan yang besar hidup itu singkat jangan kehilangan waktu karena waktu jam kehidupan itu terus berputar dan pada satu titik itu akan berbunyi dan berhenti dan ketika kita sampai pada jam kehidupan seperti itu biar setiap kita itu bersama seperti Paulus dalam hidupnya dia berkata aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dia belum meninggal tapi dia tahu dia sudah lakukan bagiannya dia hidup dan dia membangun dan ada dalam sebuah rencana dan kegerakan Allah anda dan saya dalam mempelai Kristus dan anda dipulihkan didandani untuk anda bersinar bagi banyak orang saya undang untuk setiap kita bisa berdiri kita datang pada Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati